assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya jumpa lagi bersama channel kami channel mekanik disini kali ini kita coba satu keluhan yang disampaikan oleh pembendaraan dimana satu keluhan yang disampaikan oleh pemilik adalah suara kasar di engine n-max 155 awalnya n-max oke ini suara seperti ini oke ini pas engine star engine speed juga nih suaranya tetap seperti ini basar suaranya sangat basar bergemuruh lah ya ini yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan jadi ini yang harus kita tangani sumber suara ini dari mana dan penanganannya seperti apa jika memang ada 4 yang harus diganti tempatnya apa yuk kita suksikan dan kita coba periksa dan kita coba sarahkan ke teknisi kita untuk penanganan kasus ini oke dilanjut ke penanganan secara aktual ya nanti kita pantau dan kita lihat dari awal sampai akhir untuk kasus suara kasar di motor di motor ono mx155 yang tipe standar oke lanjut teman-teman seperti biasa mekanik bongkar-bongkar terlebih dahulu untuk cover covernya supaya bisa dengan mudah untuk mengakses bagian engine yang yang memang dicurigai adanya keluhan suara mesin kasar disini mekanik langsung tertuju ke bagian head ya dimana suara ini sepertinya ada suara yang kasar itu di bagian yang berputar ya karena untuk menganalisa satu suara atau masalah yang berhubungan dengan noise atau suara kasar di mesin kita harus punya terlebih dahulu dasar biasanya yang berputar itu antara tiga faktor yang bisa mengakibatkan adanya suara yaitu dasarnya itu adalah suara yang berputar sumber suara yang berputar sumber suara dari komponen yang berbenturan sumber suara yang dari komponen yang bergesekan dari titik itu dari tiga titik itu kita bisa menganalisa atau mendiagnosa masalah yang muncul ya jadi kali ini mekanik sudah menganalisa ya bahwa munculnya suara kasar itu mengerucut ke suara yang yang bersumber dari suara sumber dari mesin atau istilahnya komponen yang berputar ya karena putaran atau istilahnya suaranya itu memang terdengar seperti dari suara yang bearing yang sudah aus atau sudah rusak lah ya di bagian restnya si bagian ball bagian bearing ya nah makanya langsung tertuju ke bagian head setelah kita beriksa dan dia merusak bahwa mesin kasar atau engine noise muncul suara itu dari suara yang berputar komponennya ya kita bagian bagian ini kita bongkar bagian head terlebih dahulu ini cop headnya juga kita buka tapi juga kita buka bagian-bagian terkait yang berhubungan dengan pelepasan bagian dari yang kita tuju untuk ini yang kita tuju adalah bagian dari bearing ya bearing yang ada di bagian camshaft ya jadi camshaft kita cek apakah memang benar bearing bagian itu yang menjadi masalah atau sumber masalah ya jadi nanti kita lihat ada dua bearing yang memang kita akan coba periksa ya sesuai dengan diagnosa awal teknisi meriksa atau menganalisa bahwa masalah yang muncul adalah daerah yang berputar dari komponen pad yang berputar jadi kita tertuju ke bagian bearing camshaft sampai menunggu proses kita skip terlebih dahulu ya oke teman-teman ini kita sudah tertuju atau isinya terfokus ke bagian tujuan dimana kita memeriksa bagian dari bearing camshaft disini kita coba putar ya nah disini teman-teman kita putar kita rasakan juga pakai tangan di alurnya atau di restnya dia jalannya putarannya ini ada kasar ya disini ya kita bisa memastikan dan bisa menyimpulkan dan 100% bisa kita ambil kesimpulan masalahnya dari sini karena memang sudah tadi dua tindakan yang sudah kita lakukan sediagnosa awal setelah mendengarkan dari suaranya ya dan dipatenkan dengan melakukan pembongkaran di bagian hasil dari diagnosa ya oke ini kita coba lepas ya untuk memastikan lagi ya supaya benar-benar bisa kita punish bahwa masalah yang muncul ini dari sini oke langsung ke proses pembukaan bagian dari camnya ya kita gunakan tracker disini kita coba ini terasa kasar untuk yang bagian luar teman-teman ya disini kita coba analisa terlebih dahulu nah disini nah ini yang kena bagian ini di putaran ini teman-teman bisa rasakan nah disini sudah pasti kasar ini dia berjalannya itu kasar biasanya yang kenanya itu di bagian dalam atau bagian gotria tersendiri ini satu ya bearingnya sebelah dalam disini ada dudukan bearing juga nah memeriksanya karena memang untuk yang bearing yang bagian di dalam itu tertanam ya di bagian dari ini disini ini bisa kita cek juga dengan menggunakan jari kita nah nah untuk yang ini masih bisa dikatakan tidak bermasalah ya jadi yang kenanya itu di bagian bearing campsite yang bagian luar yang ini ya oke kita coba lakukan pergantian informasi terlebih dahulu ke pemilik kendaraan kita estimasikan harga untuk bearingnya harganya berapa dan kita minta persetujuan dulu jika memang sudah ada persetujuan baru kita lakukan pergantian oke kita diskusi dulu dengan pemilik kendaraannya oke oke teman-teman lanjut kembali ah kan balah ini sudah kita ganti ya sudah ada persetujuan dari pemilik kendaraan untuk proses pemasangan sudah tahu lah teman-teman ya itu kita serahkan ke teknisi masing-masing nah ini sudah dipasang untuk bearing yang barunya dan sudah kita kembali merakit ulang untuk komponen komponen terkaitnya nah ini kita tunggu sampai semua proses selesai dan kita cek untuk suaranya apakah memang sudah clear masalah dari situ semua atau ada masalah tambahan lain pastikan setelah kita melakukan pemasangan semuanya oke ini kita coba nyalakan dulu teman-teman kita coba periksa saja ini pastikan bahwa suaranya memang oke nah oke ini sudah bagus naik oke sudah nyala suara sudah halus oke masalah sudah clear hanya dengan melakukan pergantian bearing camp sapi yang sebelah luar ya jadi teman-teman jika ada mengalami keluhan yang sama seperti itu padahal unit motor masih baru teman-teman tidak panik jangan usah panik dan jangan khawatir bahwa masalahnya sangat sibel sangat cepat juga untuk biaya juga tidak terlalu mahal dan juga untuk penanganan-penangan tidak memerlukan banyak waktu yang panjang ya setelahkan saja ke ahlinya teknisi kita adalah teknisi yang senior bersertifikat juga yang alhamdulillah setiap penanganan kita selalu finish dengan optimal oke mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya sudah kita semukan untuk suaranya setelah kita lakukan pergantian bagian bearing di area camp shaftnya ya dan suaranya sudah clear normal kembali seperti sedia kalah dan seperti motor baru untuk sirkulasi oli juga sangat bagus ya jadi semprotannya sangat kencang jadi untuk alur oli tidak ada masalah sedikitpun jadi masalah hanya satu yaitu dari bagian bearing camp shaft akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di kemudian hari jangan lupa like share subscribe dan komen terima kasih terima kasih terima kasih